Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Laboratori Asisten Oksman Strasud Unit Paupis Akan menjelaskan dan mengajarkan kepada teman-teman sekalian Tentang apa itu hukum Newton Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah Yang pertama untuk memahami konsep hukum 1 Newton Yang kedua untuk memahami konsep hukum 2 Newton Dan yang terakhir yang ketiga adalah Untuk memahami konsep hukum 3 Newton Diharapkan kepada teman-teman sekalian Untuk tetap fokus menonton video ini hingga akhir Masuk dalam pembahasan hukum 1 Newton Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu gaya Jadi sudah ada 3 ilmuwan yang telah memberikan pendapat tentang gaya Yaitu yang pertama adalah Aristoteles Yang kedua Galileo Galilei Dan yang ketiga Dalam pendapat Aristoteles Gaya adalah penyebab gerakan Jadi menurut Aristoteles Memberikan ilham kepada Sir Isaac Newton Untuk merumuskan dalam hukum pertamanya Hukum gerakan Newton merupakan hukum dasar dinamika Yang merumuskan pengaruh gaya terhadap perubahan gerakan benda Sesuai dengan namanya Hukum Newton dikemukakan oleh ahli bidan fisika, matematika, dan filsafat dari Inggris Yang bernama Sir Isaac Newton Kemudian Hukum Newton terdiri atas 3 perumusan Yaitu yang biasa dikenal dengan hukum 1 Newton Hukum 2 Newton Dan hukum 3 Newton Hukum 1 Newton menyatakan Jika resultan pada suatu benda sama dengan 0 Maka benda yang diam akan tetap diam Dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap Berdasarkan hukum ini dapat diketahui bahwa Suatu benda akan cenderung mempertahankan keadaannya Benda yang diam akan cenderung untuk tetap diam Dan benda yang bergerak akan cenderung untuk tetap bergerak Oleh karena itu Hukum 1 Newton dapat disebut juga sebagai hukum inersia atau hukum kelembaman Kelembaman atau inersia Suatu benda dapat ditentukan oleh masa benda tersebut Makin besar masa benda Makin besar masa benda Maka kelembamannya akan semakin besar pula Ada pula persamaan dari Dari hukum 1 Newton ini Yaitu sigma F sama dengan 0 Atau resultan gaya sama dengan 0 Dalam praktikum hukum 1 Newton kali ini Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah Pertama wang koin Kertas Dan gelas Langkah pertama Letakkan kertas diatas gelas Kemudian letakkan koin diatas kertas Kemudian ditarik secara perlahan Kertas ditarik dengan lambat Koin akan mengikuti gerak kertas Hal ini terjadi sesuai dengan hukum kelembaman Yaitu benda cenderung untuk mempertahankan keadaan bergerak Sehingga koin tetap mengikuti arah kertas Langkah kedua Letakkan kertas diatas gelas Kemudian letakkan koin diatas kertas Kemudian ditarik secara waksa Saat kertas ditarik dengan cepat Koin tetap diam tidak bergerak Dan jatuh ke dalam gelas Karena koin berusaha mempertahankan keadaan diamnya Sesuai dengan hukum kelembamannya Yaitu benda cenderung untuk mempertahankan keadaan diam Jadi berdasarkan pernyataan hukum 1 Newton Dan hasil praktikum yang tadi kami lakukan Dapat disengkelkan bahwa Sudah jelas gaya bukanlah penyebab gerakan Melainkan gaya adalah penyebab perubahan gerakan Sebelum memahami hukum 2 Newton Hal pertama yang harus kita lakukan adalah Memahami tentang masa Masa berbeda dengan berat Masa adalah sifat dari benda itu sendiri Atau ukuran inersia pada benda tersebut Atau jumlah satnya Sedangkan berat adalah Gaya gravitasi yang bekerja pada satu benda Setelah memberi batasan gaya pada hukum pertamanya Newton mengungkapkan hukum keduanya Yaitu resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda Dapat mengikibatkan perubahan kecepatan Perubahan kecepatan pada tiap satuan waktu Berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja padanya Hukum 2 Newton mengatakan bahwa Percepatan sebuah benda Akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya Dan akan berbanding terbalik dengan masanya Arah percepatan sama dengan Arah gaya total yang bekerja padanya Berdasarkan dari hukum ini Kita dapat mengetahui bahwa Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya Akan sebanding dengan resultan gaya Dan akan berbanding terbalik dengan masa benda Suatu benda akan bertambah kelajuannya Apabila gaya total yang diberikan sama dengan Arah gerak benda Akan tetapi jika gaya total diberikan berlawanan Arah dengan arah gerak benda Maka gaya tersebut akan memperkecil Lajunya atau bahkan menghantikannya Nah hukum ini dapat dilatasikan dengan Rumus sigma F sama dengan M kali A atau Resultan gaya sama dengan Masa benda dikali percepatan benda Jadi untuk resultan gaya yang sama Makin besar masa suatu benda Makin kecil percepatan yang diperolehnya Makin besar masa suatu benda Makin anggar untuk Mengubah geraknya Dan semakin besar pula Keinginannya untuk mempertahankan geraknya Yaitu kelembangan Dapat dikatakan masa merupakan Ukuran keunggangan untuk berubah Praktikum hukum Donaton ini Memerlukan alat dan bahan Pertama beban Kedua balok Ketiga neraca pegang Dan yang terakhir adalah papan Cobaan pertama Tambahkan satu beban di atas balok Kemudian tarik neraca pegang Sehingga balok bergerak Dengan kecepatan konstan Dan amatilah Percobaan kedua Tambahkan dua beban di atas balok Kemudian tarik neraca pegang Sehingga balok bergerak Dengan kecepatan konstan Dan amatilah Percobaan ketiga Tambahkan tiga beban di atas balok Kemudian tarik neraca pegang Sehingga balok bergerak Dengan kecepatan konstan Dan amatilah Praktikum yang dilakukan pada percobaan 1, 2, dan 3 telah membuktikan pernyataan hukum 2 Newton Diketahui pada percobaan pertama, di mana hanya terdapat satu beban atau massa Gaya yang dibutuhkan untuk menarik balok adalah 4 Newton, sesuai yang tertera di naraca pegas Pada percobaan kedua, dengan 2 massa, gayanya sebesar 6 Newton Dan pada percobaan ketiga, dengan 3 massa, gayanya sebesar 8 Newton Dari percobaan tersebut dapat dilihat bahwa semakin bertambahnya massa yang diberikan pada balok Maka semakin besar pula gayanya yang dibutuhkan untuk menarik balok Dan juga semakin besar massa yang ditambahkan pada sebuah balok, maka percepatan balok akan semakin berkurang Hal ini dapat dilihat dari percepatan balok yang terus menerus berkurang dari percobaan 1, 2, dan 3 Jadi kesimpulan dari praktikum ini adalah Gaya berbanding lurus dengan percepatan Percepatan berbanding terbalik dengan massa Semakin besar massa, maka semakin besar gaya yang dibutuhkan 3 Newton menyatakan bahwa gaya selalu berpasangan Hukum 3 Newton berbunyi, jika sebuah benda atau disebut sebagai benda pertama Melakukan gaya pada benda lain atau benda kedua Benda kedua tersebut akan melakukan gaya pada benda pertama yang besarnya sama Tetapi, aranya berlawanan dengan gaya yang dikerjakan benda pertama kepada benda kedua Jadi, setiap gaya yang dikerjakan akan mendapat reaksi Tidak ada gaya yang tidak mendapatkan reaksi Adapun, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam hukum 3 Newton adalah Gaya aksi dan gaya reaksi tidak pernah bekerja pada benda yang sama Gaya reaksi bekerja pada benda yang melakukan gaya aksi Persamaan matematis dari hukum 3 Newton adalah F aksi sebenarnya min F reaksi Taktikum hukum 3 Newton kali ini, alat dan bahan yang diperlukan adalah Sebuah balon Gunting Sewotip Tali Cipet Dan meja Yang pertama adalah Masukkan serotan pada tali Dan dikatkan masing-masing ujung tali kepada kedua meja Yang kedua, tegalkan permukaan balon dengan serotan menggunakan slotip Dan yang ketiga adalah Lepaskan pegangan pada ujung balon yang menghambat keluarnya udara Dalam video ini terlihat ketika kita melepaskan pegangan yang menghambat keluarnya udara dari dalam balon Balon tersebut melesat terbang Hal ini dapat terjadi dikarenakan Balon mengerahkan gaya yang mendorong udara keluar dari dalam balon Yang mana hal ini merupakan gaya aksi Kemudian, udara yang keluar dari dalam balon inilah yang memberikan dorongan yang sama besar terhadap balon Sehingga balon dapat melesat terbang Merupakan gaya reaksi Dorongan yang diberikan dari udara di luar balon berlawanan dengan dorongan udara dari dalam balon Yang mana dalam video ini Dorongan udara dari dalam balon ke arah kiri Dan dorongan yang diberikan dari udara di luar balon ke arah kanan Hal ini sesuai dengan hukum 3 Newton yang menyatakan bahwa Jika suatu gaya diberikan pada suatu benda Maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar Dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan Simpelan yang dapat kita ambil dari praktikum hukum 3 Newton kali ini adalah Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam hukum 3 Newton Antara lain sebagai berikut Yang pertama, gaya aksi dan gaya reaksi mempunyai besaran yang sama Tetapi, arah kedua gaya itu berlawanan Yang kedua, gaya aksi dan gaya reaksi tidak pernah bekerja pada benda yang sama Ketiga, gaya reaksi bekerja pada benda yang melakukan gaya aksi Dan yang ketelahir, yang keempat adalah Gaya aksi dan gaya reaksi terletak pada satu garis gaya Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian Kami harap teman-teman sekalian dapat memahami pengaparan yang kami sampaikan dalam video ini Tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan Tetap semangat belajar di luar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!